Diisukan pacaran sama Rino Seodarjo, Gisela Anastasia buka suara. Hai sahabat insert artis tercinta, sebelum kalian menonton video ini hingga habis, jangan lupa like, komen dan juga subscribe, supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini ya. Selamat menonton, nama Gisela Anastasia atau yang akrab di Sapa Gisel, kembali menjadi perbincangan publik, lantaran dirinya diberitakan sedang menjalin hubungan spesial dengan seorang pengusaha bernama Rino Seodarjo. Setelah menimbulkan tanda tanya bagi sebagian pihak, akhirnya mantan istri Gading Martin ini buka suara terkait hubungannya dengan Rino. Gisela mengaku telah saling berkenalan dan berkawan baik dengan Rino Seodarjo. Ia juga memohon doa kepada semuanya agar hubungannya dengan Rino baik-baik saja. Ya deket, kita berkenalan, berkawan baik, didoain aja sih mudah-mudahan, kita masih baru menjajaki saja, doain ya, ujar Gisela. Karena sudah pernah gagal dalam membina rumah tangga, Ibunda Gempi ini mengaku harus lebih berhati-hati dalam menjalani hubungan dengan seseorang, karena di usianya yang kian bertambah ini, ia harus belajar bertindak lebih bijak lagi dari sebelumnya. Saat ditanya mengenai kedekatan Rino dengan Gempi, Gisela menjawab bahwa keduanya sudah saling mengenal, bahkan wanita kelahiran tanggal 16 November tahun 1990 ini mengungkapkan bahwa Rino dan putrinya sering pergi ke gereja bersama. Rino sudah kenal Gempi, tapi ia masih sebatas kenal sih, kayak gereja bareng, apa gitu, pungkasnya. Untuk diketahui, Gisela Anastasia menikah dengan Gading Martin pada tanggal 14 September tahun 2013 silam hingga dikaruniai seorang putri cantik bernama Gempita Nora Martin. Namun, pernikahan tersebut harus kandas pada tanggal 23 Januari tahun 2019. Setelah bercerai, Gisela sempat diisukan dekat dengan beberapa pria. Namun, secara terang-terangan ia sempat membeberkan hubungannya dengan Wijin beberapa waktu lalu, kemudian hubungan keduanya pun harus kandas juga. Wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua? Tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.